Selamat siang, selamat sore, selamat siang menjang sore, Mas dan Mbak. Jadi kita dari tim Seara akan mempresentasikan terkait proyek LBI berkaitan dengan gedang darurat Palang Merah Indonesia. Perkenalkan, saya Handika, rekan saya, Mas Imam Mahabali dan Mas Daniel Umari. Latar belakang masalah yang kita angkat itu berdasarkan buku manual logistik PMI. Jadi tanggung jawab pengelolaan gedang tanggap darurat yaitu menerima dan menipan barang, mengirim barang berdasarkan perintah dari logistik Merkas Pusat PMI ke lokasi bencana, tiga, menjaga minimum stok agar sesuai dengan standar kebutuhan tanggap darurat berkaitan dengan pelanggan bencana PMI, membeli harang gudang, perlengkapan gudang, menentukan jenis transportasi, yang terakhir membuat laporan bulanan termasuk laporan keuangan, stok repot, pembeli harang gudang, dan alat transportasi, dan penggunaannya kepada divisi logistik Merkas Pusat PMI. Ada pun dari data yang sudah kita analisa, kami bersimpulan, ada donasi barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, penempatan barang belum sesuai dengan kategori, dan tidak adanya kontrol minum besok barang. Selanjutnya objektif memudahkan stakeholder untuk memonitor transaksi keluar masuk barang dan memastikan performa distribusi dari gudang berjalan dengan baik. Ada pun goals-nya yaitu stok terjaga, jumlah barang di gudang sesuai dengan safety stock, metrik yang digunakan minimum stock, terus gudang menyimpan barang yang sesuai dengan kebutuhan, metrik yang digunakan turnover rate. Inisiatifnya menampilkan informasi persebaran barang di gudang sesuai jenisnya, menampilkan kondisi dan stok gudang, menampilkan informasi daftar barang yang dibutuhkan. Ada pun user penggunanya yaitu pengelola gudang tanggal darurat. Selanjutnya silakan Mas Jenak. Oke, terima kasih Yandika. Terus, lulus overview yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan informasi data keluar masuk barang di gudang, terus kita juga bisa mendapatkan informasi distribusi barang di tiap daerah, dan kemudian dari dashboard yang kita buatkan, diharapkan PMI bisa melakukan pembenahan gudang, dan juga terakhir kita bisa mendapatkan informasi total donasi yang masuk dan keluar. Terus, jadi solusi yang ingin kami berikan adalah sebuah dashboard, dashboard yang menampilkan informasi persebaran barang di tiap gudang, dan menampilkan kondisi barang, kondisi gudang. Terus, next. Dan fitur dari dashboard yang ingin kami tampilkan adalah informasi stok barang, jadi kita bisa melihat informasi kondisi barang saat ini dan historinya, terus informasi transaksi barang dan COVID, ini maksudnya kita bisa memfilter, misalnya pada bulan Juli 2021, di saat COVID tinggi-tingginya, kita bisa melihat barang apa yang paling dibutuhkan pada saat itu. Terus, map persebaran distribusi barang ini cukup jelas, terus monitor kondisi gudang, kita bisa melihat kondisi gudang seperti apa. Terus, next. Dan inilah tampilan produk untuk lebih detail, akan didemokan oleh Mas Imam. Kepada Mas Imam, silakan. Oke, terima kasih Mas Zainal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Hambali, yang akan menjelaskan MVP dashboard yang sudah kami kerjakan sejauh ini. Bisa tolong di... Oke, untuk pertama, akan kami jelaskan navigasi dashboardnya. Pada sebelah kiri ada sideboard berisi tiga tombol, secara berurutan ada tombol paling atas ke dashboard yang kita bisa lihat sekarang ini. Lalu, navigasi berikutnya mengarah ke menu detail transaksi keluar masuk barang, dan di bawahnya lagi ada menu capture tampilan dashboard ke PDF. Selain itu, di pojok kanan atas terdapat tombol filter tanggal dan gudang. Oke, lanjut kita ke isi dashboardnya. Pada bagian paling atas terdapat empat kartu atau empat metrik, yang mana pada kartu satu ini berisi perbandingan secara kuantiti, jumlah barang yang keluar dibandingkan dengan jumlah barang yang masuk. Didapatkan angka 94,31%. Jika kita arahkan kursor seperti yang kita lihat sekarang ini, didapatkan keterangan warna merah sebagai total kuantiti barang keluar, dan warna hijau sebagai kuantiti barang masuk. Lalu, pada kartu kedua, ini adalah barang di bawah minimal stock. Dari mana kita dapat datanya? Jadi, kita buat data dummy dengan perhitungan 10% dari total kuantiti tiap barang yang masuk. Nah, didapatkan angka sekitar 69% barang berada di bawah stock. Kalau kita kursor datanya, kita lihat bahwa dari total 214 barang, 149-nya critical, dan 65-nya dalam batas aman. Lanjut ke kartu berikutnya, ada top 5 barang masuk dan barang keluar. Nah, kartu ini dihitung dari total kuantiti tiap barang. Untuk kuantiti yang semakin banyak, warna akan semakin gelap. Jika kita hover, akan kelihatan berapa kuantiti produk tersebut, baik masuk ataupun keluar dari kudang. Oke, lanjut ke map distribusi barang. Nah, distribusi yang dimaksud ini adalah pergerakan keluar dari kudang darurat yang berada di Jakarta menuju provinsi bersangkutan. Jika kita mengacu ke legend pojok kanan atas, kita bisa lihat semakin gelap warna merahnya, maka semakin banyak kuantiti yang masuk ke provinsi tersebut. Nah, pada map ini secara kasar mata bisa kita lihat provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi paling merah. Artinya, jadi salah satu provinsi dengan penerimaan manfaat terbesar. Kita bisa hover pada tiap provinsi untuk mendapatkan informasi detail produk apa saja yang masuk ke provinsi tersebut. Oke, lanjut ke grafik berikutnya, yaitu kasus COVID. Kita bisa lihat grafik lancat, kasus aktif COVID. Nah, ketika di-offer di tiap tanggal seperti yang sedang kita ini. Kelihatan informasi tanggal, jumlah kasus aktif, serta barang apa saja yang masuk dan keluar pada tanggal tersebut. Oke, lanjut ke grafik berikutnya. Ini mirip grafik dengan yang muncul ketika kita pilih pada tanggal grafik kasus COVID, cuman grafik ini berisi akumulasi dari perode tanggal terpilih pada filter yang di atas. Lalu dua grafik terakhir, yaitu status gudang dan stok barang update. Status gudang update artinya kondisi terkini, yaitu sisa barang dari tiap gudang. Kita bisa lihat ada dua hal yang kami highlight, yaitu ada sisa gudang dan kuantiti yang terbanyak, yaitu berwarna hijau dan sisa kuantiti tersedikit dengan warna merah. Ternyata cukup jongplang datanya. Jadi data warna hijau ini tercatat sekitar 1,3 juta barang, sedangkan data warna merah bisa sampai minus. Padahal jika kita lihat data dari kartu paling atas mengenai jumlah kuantiti barang keluar dan barang masuk, hanya tersisa sekitar 700 ribuan saja. Oke, baik kita cek datanya dengan hover ke gudang 2, mas. Bisa kita lihat yang warna hijau. Nah, kelihatan kan ada paperback barang dengan paperback PHPS, sisanya hanya 16 ribuan saja. Untuk mencocokannya, kita bisa melihat pada cat yang terakhir, yaitu status stok update. Nah, yang mana tabel ini menampilkan data tiap barang, kita cari untuk yang stok dari mas paperback. Nah, kita kelihatan bahwa sisanya hanya 300. Ini data tanpa melihat barang tersebut dari gudang yang mana. Jika kita hitung, ya angka akhirnya keluar 300. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada perbedaan tiap gudang dan secara keseruan. Dan asumsi awal kami adalah data perpindahan antar gudang ini sepertinya tercatat. Untuk memastikannya, kita bisa cek pada detailnya yang mana kita cek di pada menu detail. Nah, pada menu table ini kita bisa cari barang bersangkutan. Nah, ini kelihatan. Untuk paperback, kita bisa lihat dari mana masuknya, dari mana keluarnya. Dan ternyata memang benar. Kita bisa lihat bahwa barang tersebut hanya masuk dari gudang G1 dan G2 saja, akan tetapi keluarnya dari gudang G4 saja. Dan ternyata memanggilnya. Terima kasih.